Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bismillah, saya awali dari pandangan beliau tentang filsafat Filsafat itu kan selama ini kita kenal sebagai filosofia Cinta kebijaksanaan Jadi sering saya jelaskan bahwa filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran Tetapi juga kebijaksanaan Aspek kebijaksanaan ini berarti unsur hikmahnya, kearifannya Relevansinya ide gagasan dengan kenyataan Tidak ada gunanya pikiran-pikiran tinggi, mulia, luar biasa Kalau ternyata kita tidak mampu menerjemahkannya secara tepat dalam kenyataan hidup Nah menerjemahkan secara tepat itu ada unsur kebijaksanaannya Tidak semua kebenaran itu harus diterapkan begitu saja Tanpa peduli situasi lingkungan wadahnya Karena kadang-kadang kalau kita tidak peduli lingkungan situasi Yang semula benar ini sebenarnya bisa jadi blunder Malah menyusahkan kita, merepotkan kita Mengacaukan hidup kita Kalau dalam Islam ada konsep barokah Barokah itu sebenarnya bagian dari hikmah Ketika kebenaran mampu mewujudkan diri dan memberi manfaat besar dalam hidup kita Nah ini pandangan dasarnya filsafat itu love of wisdom Cinta pada kebijaksanaan Oleh Levinas love of wisdom ini dibalik Kata Levinas keliru orang-orang itu Kok cinta pada kebijaksanaan sih Yang benar itu bukan love of wisdom Tapi wisdom of love Jadi filsafat itu kita hidup secara bijaksana Dengan jalan cinta Untuk bisa bijaksana itu kuncinya mencintai Jadi justru hakikatnya filsafat Kata Levinas bukan love of wisdom Tapi wisdom of love Kebijaksanaan hidup Melalui cinta Nah ini yang tadi saya sebut ya Beliau ini pikirannya agak khas Selama ini kita membanggakan love of wisdom Tapi kata Levinas Yang pas itu wisdom of love Jadi bukan kita mencintai kebijaksanaan Tapi kita hidup secara bijaksana Melalui jalan cinta Jalan kasih sayang Hanya dengan inilah nanti Filsafat itu Bermanfaat Untuk hidup kita Ini yang selama ini Dilupakan oleh para Filosof Menarik kalau kita perhatikan ya Istilah wisdom of love Ini kan yang tema-tema Sejak kemarin Teman-teman senang sekali Kalau ada cinta-cintanya Umurmu kan memang umur-umur lagi Semangat-semangatnya Dengan cinta-cintaan Istilah wisdom of love ini mungkin Sebentar lagi populer oleh kalian Ada cinta yang hidup Nah jadi Memang nanti Levinas menjelaskan Jalan untuk hidup bijaksana itu Adalah cinta ini Meskipun nanti dia pakai istilah yang berbeda Dia masuk melalui jalur etik Berarti ini kalau Urusan cinta itu Bukan agape cinta ilah Atau eros cinta yang erotik Tapi cinta yang persahabatan Baik Jadi ini diawali dari sini nanti Dari wisdom of love ini Beliau masuk ke gagasan etiknya Boleh teman-teman nanti meneliti ya Kajian-kajian agama Kajian-kajian filsafat Itu puncaknya nanti ketemunya semua Itu banyak di cinta ini Termasuk mode hidup yang paling tinggi Itu kan sering saya sebut ini gaya cinta ini Kita berhubungan dengan Allah pun pun puncaknya cinta Dengan Rasulullah puncaknya cinta Malam hari ini dengan filsafat Yang katanya rasional pun ternyata puncaknya juga cinta Boleh sekarang kamu cari dari jalur yang lain Apakah benar puncaknya semuanya itu cinta Baik kita lanjutkan lagi Nah dari situ terus Levinas melanjutkan Filsafat yang tadi membijaksanai hidup melalui cinta Itu pertama-tama dan yang paling penting harus dibahas oleh filsafat Itu adalah etika Akhlak Kalau bahasa Islamnya ya Jadi Ini mengkritik gurunya sahabatnya Heidegger Kalau Heidegger Filsafat itu yang pertama ya metafisika Metafisika itu ya membahas tentang Adanya sesuatu atau adanya apapun Tapi kata Levinas Bukan metafisika Tapi etika Jadi ini filsafat pertama yang harus Dan layak dipelajari Ya metafisika penting Tapi etika lebih penting Kenapa? Karena the good atau kebaikan hidup Itu intinya dari semua filsafat Tidak ada Tidak ada gunanya pikiran Daki-daki mulet Tapi hidup kita tidak jadi lebih baik Maka pintu kebaikan itu penting The good kata Levinas berarti Inti dari semua filsafat Meskipun Nanti Levinas ini Berfilsafat Tidak untuk Noturi Apa noturi itu ya Menasehati kita Bahwa Kita harus melakukan ini Atau jangan melakukan itu Beliau hanya menjelaskan Prinsip-prinsip Human relation Akhlak atau etika itu Manifestasi konkretnya Ya saat kita berhubungan dengan orang lain Ya kan memang Etik itu kan Kelihatan sekali ketika kita Berinteraksi dengan orang lain Kita kan tidak bisa bilang Wah saya itu jujur sekali loh pak Kalau pas sendirian Tapi Kalau pas sama orang saya Beto ngomongin Kalau pas sendirian saya jujur pak Nah itu kan tidak ada gunanya Etik itu ya manfaatnya Saat kita Berinteraksi dengan orang lain Istilahnya Levinas Face to face relation Saya tidak sombong kok pak Kalau pas sendirian depan HP Jadi kalau pas bareng-bareng teman Ya kelihatan sombongnya Nah Ini berarti kan kita menganggapnya kurang etis Meskipun aslinya Mungkin tidak sombong Kita kan sering mengklaim diri kita Pakai aslinya itu Aslinya saya rajin loh pak Semester ini saja sering bolos Asli dari mana Sering bolos ya berarti males Jadi Filsafat pertama itu etika Dan etika berarti Bagaimana Kita Kita bisa berhubungan dengan orang lain Filsafat Face to face relation Secara positif Jadi ini Arahnya kesini nanti Levinas itu Yang wisdom of love tadi Ternyata masuknya lewat etika Lewat akhlak Yang etik ini Bukan Filsafat yang mendalam Tentang apa itu moral Apa itu amoral Tapi Tentang human relation Makanya nanti Filsafatnya Levinas ini kadang disebut Filsafat etiknya Disebut Ethic of face Etika wajah Karena ini hubungannya Dengan pertemuan kita Dengan orang lain Nanti ada penjelasannya sendiri Apa yang dimaksud Etika wajah Nah Berarti apa Fokusnya Kajian etika Kata Levinas itu Orang lain Atau yang lain Kata Levinas Etik itu Bukan tentang Proposisi hukum Atau aturan moral Juga bukan Etika Yang tertulis Dalam kehendak Tuhan Ini kata Filosof Agustinus Kalau yang pertama Itu pendapatnya Aristoteles Atau Dalam suara hati Immanuel Kant Kalau Immanuel Kant Itu kan Dorongan Suara hati Untuk Wajib melakukan Kebaikan Itulah etik Atau Dalam Kesenangan Stuart Mill Jeremy Bentham Ini semua Pernah kita bahas Kecuali Thomas Aquinas Thomas Aquinas Pernah kita bahas Di Sesi kebebasan Semuanya Pernah kita bahas Tapi dikritik Semua Oleh Levinas Karena Fokusnya Etik Itu Harusnya Dalam hubungan Kita dengan Orang lain Nah Secara tidak Sadar Kata Levinas Filosof Filosof Tadi Sudah Menjelaskan Kesana Tapi Belum Tegas Saja Misalnya Thomas Aquinas Itu Yang punya Pendapat Bahwa Etik itu Ini etik Religius Ada dalam Kehendak Tuhan Intinya Ajarannya Thomas Aquinas Itu kan Kita tidak Boleh Merugikan Orang lain Nah Ini kan Tentang Orang lain Atau Immanuelkan Immanuelkan Dulu kita Pelajari Etik itu Imperatif Perintah Dari dalam Diri kita Kalau Batin kita Jernih Suara hati kita Terang Itu ya Kita tahu Mana yang Baik Mana yang Buruk Yang harusnya Kita Lakukan Dan Orang Bermoral Itu harus Memperlakukan Manusia Yang lahir Secara Moral Secara Berakhlak Nah Ini juga Ternyata Tentang Orang Lain Atau Prinsipnya Kesenangan Tadi Stuart Mill Misalnya Dia bilang Senang Itu Semakin Besar Orang Yang Senang Semakin Banyak Orang Yang Senang Dengan Perbuatan Kita Perbuatan Kita Ini Tambah Baik Kok Yang Senang Saya Saja Kalian Tersiksa Semua Kurang Baik Baru Kalau Senang Semuanya Berarti Perbuatan Ini Lebih Baik Berarti Ternyata Kebaikan Itu Melibatkan Orang Lain Ngaji Ini Misalnya Yang Semangat Kok Saya Yang Senang Saya Saja Kalian Tersiksa Sekali Wah Ini Ngomong Ngopo Semalam Hari Ini Itu Kan Kebaikannya Kurang Tapi Kalau Manfaat Besarnya Merasakan Gunanya Ini Lebih Baik Berarti Ternyata Meskipun Yang Dicari Kesenangan Ada Juga Teori Kesenangan Lebih Besar Berarti Lebih Baik Semakin Banyak Orang Senang Semakin Baik Berarti Orang Lain Jadi Pertimbangan Para Filosof Tadi Sudah Membahas Sebenarnya Tentang Orang Lain Hanya Saja Kurang Fokus Tidak Dijadikan Yang Utama Orang Lain Tidak Jadi Pertimbangan Utama Kebaikan Maka Kata Levinas Kita Kalau Ingin Melakukan Kebaikan Pertama Ketika Kita Berhadapan Dengan Orang Lain Kuncinya Begitu Saya Ketemu Kalian Itu Kan Saya Berpikir Apa Yang Terbaik Bisa Saya Berikan Untuk Kalian Ini Namanya Orang Baik Tidak Mikir Saya Tapi Mikir Kalian Ini Yang Disebut Etika Yang Lain Yang Tadi Disebut Otherness Tadi Jadi Orang Baik Itu Kalau Saling Bertemu Dia Tidak Mikir Apa Keinginanku Untukmu Tapi Apa Keinginanmu Yang Bisa Aku Lakukan Itulah Prinsip Prinsip Dasar Etiknya Levinas Oke Kayak Tadi Kalian Misalnya Bareng Bareng Masuk Kesini Terus Harus Antri Itu Bisa Kelihatan Kalian Orang Baik Atau Tidak Yang Orang Baik Saling Mempersilahkan Ah Monggo Silahkan Maju Tapi Yang Tidak Baik Saling Rebutan Aku Harus Masuk Dulu Ada Tempat Favorit Aku Jangan Sampai Diduduki Orang Misalnya Nah Ini Namanya Yang Dipikir Dirinya Tidak Berpikir Tentang Orang Lain Selama Ini Pengalaman Saya Yang Saling Mempersilahkan Itu Yang Sering Terjadi Itu Kalau Sholat Jamaah Di Masjid Hanya Itu Saja Kalau Ayo Maju 4 jenis Malas Kedepan Itu Kan Uang Di depan Masih Kosong Mesti Dia Bisa Maju Tapi Mempersilahkan Yang Lain Maju Silahkan Saja Maju Oke Nah Ayo Mulai Kita Jadi Orang Yang Berakhlak Orang Yang Etis Kalau Rumusnya Revinas Orang Yang Mempertimbangkan Hadirnya Yang Lain Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallah Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihoab Tidak 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 Tidak